Kasus penemuan bakso mengandung babi memang bukan pertama kali ini terjadi. Banyak tangan-tangan yang begitu tega membohongi konsumen dengan mencampur daging sapi dan celeng. Ya dan sebelumnya ini peredaran daging celeng oplosan dibongkar polisi di Bogor, Jawa Barat menyasar para pendagang bakso sebagai konsumennya. Dan berikut liputan khas CSI tipu-tipu daging celeng. Bakso tentu merupakan salah satu jenis makanan yang telah akrab di lidah masyarakat Indonesia. Meskipun banyak jenisnya, bakso daging sapi sejak dulu tetap yang paling disukai. Tak heran, bakso daging sapi banyak dicari masyarakat. Sayangnya, terbongkarnya peredaran daging celeng di Bogor, Jawa Barat membuat bayangan akan kenikmatan daging sapi tercoreng. 28 April lalu, Poresta Metro Bogor, Jawa Barat meringkus tujuh pelaku pengoplos daging celeng yang dicampur dengan daging ayam dari salah satu ruko di kawasan pasar citera Bogor, Jawa Barat. Yang cukup mengejutkan, pembeli daging giling oplosan ini mayoritas adalah para pendagang bakso. Hal ini terbukti dari pengembangan penyidikan polisi yang melakukan uji laboratorium terhadap bakso yang dijual sejumlah pedagang bakso di kawasan tersebut. Dari situ kita temukan, kemudian kita kembangkan, didapatkan beberapa tempat yang biasa membeli daging tersebut. Pedagang bakso, dari tiga yang kita temukan itu, dua yang positif bakso. Memang ada beberapa tempat yang lain, tapi dikarenakan sudah ada kebocoran, memang yang lainnya ini sudah kabur. Terungkapnya, peredaran bakso yang terbuat dari campuran daging celeng dan ayam ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Khawatir banget lah. Pertama kan kita nggak tahu ya, maksudnya dagingnya itu benar asli sapi apa nggaknya. Terus kedua kan daging celeng kan kita haram ya buat agama Islam. Terus keduanya kan kita nggak tahu celeng itu dia makan apa gitu kan, takutnya kita berpengaruh penyakitnya apa. Pokoknya jangan mau beli yang murah kali. Khawatir sih, ya gimana ya, takut aja gitu. Lihat-lihat tempatnya, terus kan banyak-banyak yang jual murah-murah kan. Palingan pilih-pilih aja tempat sama harga. Tim CSI berupaya melusuri para pedagang bakso di seputar kawasan Citerap Bogor. Menurut polisi, sejak terbongkarnya peredaran daging celeng oplosan, para pedagang bakso di kawasan ini memang lebih berhati-hati. Hal ini juga dirasakan tim CSI ketika berupaya melusuri para pedagang bakso di sini. Namun seorang pedagang bakso mengaku, untuk mendapatkan harga yang murah, sejumlah pedagang memang tak sepenuhnya menggunakan daging sapi murni. Sebelumnya, sebelum naik harga daging berapa, Pak? Kalau yang kekuat manganan abang? Manganan abang, 90 itu. 90? Naik 30 ribu? Waduh, tipis banget dong, untungnya. Iya, ayam. Enggak dicampur dagingnya, lama daging ayam apa? Kalau ayam, pakai campuran paling setengah. Lalu banyak. Oh, jadi ini ada campuran daging ayam ini juga? Enggak, ayam setengah. Tamat daging sapi? Tamat daging sapi. Setelah setengah, ayam setengah. Jadi enggak murni daging sapi ya? Enggak. Kita buat kelilingan gitu loh. Campur, manol ayam, dipang kalau tidak pakai ayam. Kebanyakan kalau yang muter-muter pasti kayak gitu ya? Campuran daging. Iya, ada sekilo, ada dua kilo. Nanti dia, memang pakai ayam. Sebenarnya, caranya dia, biar dapat contohan banyak gitu. Saat didesak lebih lanjut, akhirnya pedagang ini mengakui bahwa memang benar ada seorang temannya sesama pedagang bakso yang menggunakan daging jeleng sebagai campuran. Semata-mata demi mereguk untungan. Sayangnya, secara kasat mata, sulit bagi konsumen untuk membedakan bakso daging sapi dengan bakso daging jeleng. Warnanya agak keputihan karena dagingnya ini dicampur dengan ayam, terus mungkin tepungnya agak banyak. Kalau dari sudah jadi bakso ini enggak kelihatan lagi. Karena kalau kita ada saat ini kan kerasa sekali bawang putihnya. Karena memang ditutupi dengan bawang putih yang banyak supaya tidak terlalu tercium baunya perbedaan. Tentu, tak semua pedagang bakso berlaku nagal dengan mencampur daging jeleng dalam dagangannya. Namun, kalau sudah begini, saatnya konsumen lebih berhati-hati. Jangan terbuai dengan harga yang murah. Dan jangan sampai gara-gara nikmatnya seporsi bakso, jaminan halal pun tergadaikan. Dari Bogor, Jawa Parat, Tim Liputan untuk CSI RTV